Intro Bertempat di Yayasan Pendidikan Harapan Medan Jalan Imam Bonjol, Wakap Polda Subut Brigadir General Polisi Mardias Husni menjadi tamu kehormatan sekaligus memimpin irup upacara Hari Guru yang ke-74 tahun di Yayasan Pendidikan Harapan Medan. Kegiatan upacara penaikan bendera sangsaka merah putih sekaligus pemberian arahan dan pemberian cenderamata dari siswa merupakan kegiatan yang rutin dan menjadi tradisi yang selalu diadakan di berbagai sekolah, khususnya di Yayasan Pendidikan Harapan Medan ini. Kepala Sekolah SMA Harapan Medan, Anwar, juga tampak memberi arahan dan masukan kepada ratusan siswa yang tergabung dari siswa tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, maupun sekolah menengah atas, agar mengingat selalu perjuangan seorang guru dan dapat menjauhi narkoba serta selalu giat menuntut ilmu. Mengangkat kedua tangan kami dengan penuh harapan dan... Hari guru, pada guru-guru kita, kita menyadari bahwasannya kita semua ada di sini tentunya berkat bimbingan, kemudian dukungan daripada guru kita sekalian. Karena gurunya adalah pengajaran tua kita di sekolah dan tentunya hari ini saya merasa juga terharu karena memang dulu saya juga bersekolah di SD Harapan Medan ini dari tahun berjalan saya tahun 44, kemudian juga saya kembali ke Medan ini tentunya sudah menjadi koalisi dan harapan kita bahwasannya banyak lagi anak-anak ini dari sekolah harapan ini baik SD SMP SMA yang menjadi pimpinan-pimpinan negeri ini kelangsung depan. Terima kasih, Pak. Dari Medan, Sumatera Utara, Hamonangan, Pak Pahan, Triberata TV Salam Triberata Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.